Kevin gak pernah jelasin gitu loh Kevin ngomong dong Kevin mobil kayak gini nah, duduk, duduk, pengen penjelasan soalnya kata Kevin oke, kata Kevin mau berhubungan tengah atau? di sini boleh? oke, di sini soalnya maaf ya mbak, ini gak tau bener kata Kevin, Kevin awalnya kenal sama kamu baik aja biasa, baik-baik aja tapi Kevin bilang, kamu yang katanya maaf ya, dalam arti kata agak psycho, buat-buat cerita katanya mau neror keluarganya dia pacarnya dia atau apa, segala macem oke, gini ya mas Suya pacarnya apa, segala macem, dibilang gitu oke mas Suya, kalau Nadia boleh jujur Nadia memang ada rasa sama Kevin oke ada rasa tapi kita udah ngejalanin hubungan selama 9 bulan Kevin itu cuma nganggep temen biasa dan dia gak pernah ngerespon Nadia oke, sekarang buat percaya sama Kevin apa sama dia, gitu aja deh gue percaya Kevin lah, kayak model begini percaya eh, seluruh respon dong biasa aja ngomongnya seluruh respon kayak gitu lu tenangin ke istri gua lu kita gak ada apa-apa jangan lupa bikin usap sebelumnya oke jangan lupa bikin usap sebelum matangga gua oke ya, tolong oke, itu tujuan-tujuan Kevin ke sini datang sebenarnya, gini deh oke, mbak disini dulu ya, oke sekarang saya minta kalian berdua kedepannya gak mau jadi keributan disini kita kedepan dulu berdua ya, ya oke oke, maaf mbak ya kita coba selesainnya dulu nanti kita coba selesain lagi disini oke, Kevin ceritanya mistri kamu masalah kamu gini, sebenarnya gini Umi masalahnya Kevin ini kayak dia masuk ke dalam perang bukan perang enak-enaknya kamu gimana dia secara gak sengaja kenal sama orang dia mungkin awalnya memberikan perhatian tapi dia gak nyangka ceweknya sangat cinta sama dia akhirnya menurut dia mengancam makanya dia diminta tolong kita ke sini termasuk itu di emailnya dan tadi kita sudah datangin ceweknya dan kita bisa nilai sendiri sih bisa lihat ya bos ya ada pun orang cinta sama Kevin demen sama Kevin lah urusan dia, neng kalau neng terus mikirin orang yang demen sama Kevin dan segala macam sementara tidak ada pembuktian makan diri sendiri bener gak? iya diem dulu Vin lu jangan kegirangan gue belain iya iya kan? cuma sekarang ibaratnya ya Kevin perhatianlah sama bini apalagi dalam keadaan hamil orang hamil itu memang butuh ekstra perhatian iya kan? iya karena saya juga dulu pernah hamil begitu oke selalu gini kalau sampaikan perasaan kamu ke Kevin supaya Kevin tahu curahkan mbak apa yang kamu rasakan pengen kamu sedihnya kamu gimana pengennya Kevin gimana coba biar Kevin tahu ayo kita selesai kita bantu disini ya iya lihat Kevin Kevin lihat mata istrinya ayo kalian suami kalian saling sayang menyayangi ya saya tanya saling cinta duduknya yang deket dong ayo jauh-jauh duduknya ngukapin mbak apa unek-uneknya udah mumpung disini kita bantuin saya pengen ini selesai mas Uya udah ngukapin jangan pernah lelah untuk menyatakan perasaan kamu kepada orang yang mau cintai nah ngomong ngomong ke Kevin curahkan semua maafin aku itu dia saya saya izinin lihat Kevin saya izinin dia ngejar impiannya dia tapi ya itu tolong kasih saya perhatian tetap jadi Kevin yang yang dulu lah dulu sebelum dia ikut dunia-dunia seperti ini ya aku akan berubah ya aku janji ngomong perasaan kamu bagaimana ya Gi apa yang kamu rasakan beberapa waktu terakhir biar Kevin tau lepasin amarah kamu ego kamu semua keluarin aja biar selesai disini jangan dipendam beberapa hari yang lalu ya cerita aja itu saya sakit makanya badan saya sampai kayak gini kan sepurus ini darah saya rendah saya telfon dia maksudnya saya bilang saya sakit saya kangen saya butuh diperhatiin dia malah bilang nggak usah tanggungku saya deh bilang gitu iya dia bilang nggak jelas kamu maunya kamu sekarang apa tercerah saya sebagai saya pengen diperhatiin tapi jawabannya malah gitu tapi itu anak saya sakit batuk tilak muntah-muntah saya juga udah bilang sama dia punya ikut sakit nih tolong dilihat dulu dia malah bilang ya gimana aku kerja katanya gitu maksudnya yaudah lihat dulu lihat anaknya dulu keadaannya kayak gimana dia juga kan pernah lukas sayang seorang ayah nggak cuma ibunya aja makanya kalau Kevin bilang nih kamu sekarang kamu udah berubah kamu udah nggak pernah lagi perhatian sama aku kamu udah nggak pernah lagi manja sama aku ya iya karena saya nggak ngerasa nyaman sama dia iya saya bilang saya lebih nyaman sama diri saya sendiri bahkan saya bilang ada atau nggak ada Kevin buat saya sama aja jadi maunya Kevin gimana silahkan ngomong sama Kevin iya maunya Kevin tetap jadi Kevin yang dulu yang tadi kamu udah pelepaskan amarah kamu sekarang ngasih perhatian ke saya keluarkan perasaan cinta kamu sama Kevin perasaan cinta saya ke dia cinta banget kamu belum lihat Kevin waktu itu dia kabur semua bawang 20 ribu kabur bawang 20 ribu iya yang gue temuin saya gue temuin kamu makanya itu saya lihat perjuangan dia kamu pengen Kevin yang dulu iya yang nggak pernah kalau Kevin yang dulu tuh nggak pernah nggak pernah rela kalau ngeliat saya nangis kalau ngeliat saya sakit saya pusing sedikit ini kenapa minum obat saya dipinggitin atau apa sekarang saya sakit kayak gitu darah saya sampai rendah 85 per 60 iya saya bilang ke dia tapi nggak ada respon apa-apa jadi nggak salah kan kalau saya ngerasa dia itu berubah apalagi dalam kondisi saya tuh lagi hamil yang memang butuh perhatian ekstra Kevin katakan selamat untuk istri kamu kamu kesini dengan niat baik ingin memperbaiki hubungan pengen istri kamu pulang ke rumah sekarang sudah saya hadirkan disini ayo dong maafin aku ya aku ubah semuanya terus sama aku tidak bentuk masa depannya cerah aku janji kamu berubah aku berubah Kevin tiap hari ngomong sayang nggak mami sih nggak maksudnya ngomong aku sayang sama kamu I love you gitu iya bener nggak dia ngomong I love you tiap hari sekarang ini udah jarang udah jarang udah jarang tiap tidur biasanya itu dia selalu kium kening ini mata saya hidung saya sekarang jarang pipi terus dia selalu bilang papi cinta mami papi sayang mami papi nggak mau kehilangan mami mami jangan pernah tinggalin papi ya terakhir kapan itu ngomong gitu itu berapa bulan yang lalu udah lama karena kamu maafin Kevin nggak mungkin atau ada yang masih mengganjal Kevin minta maaf dulu deh sama orang tua saya oh nggak ada masalah baru kenapa sama orang tua kamu ya soalnya yang namanya orang tua apalagi seorang ibu ngeliat anaknya diperlakuin seperti ini otomatis nggak suka kan mama saya nasihatin tapi dia malah belakang dia keras orang tua kamu oh orang tua kamu bukannya hadir hari ini mama mama coba mamanya mana Cahidar mamanya dong coba Kevin minta permintaan istri kamu aja kalau minta maaf sama mamanya mau 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 oke mama duduk dulu Kevin Kevin ini ada mama atau mertua kamu silahkan mau ngomong apa Kevin maafin aku ya ma semua mama sudah maafkan Kevin tapi mama nggak mau ngeliat Kevin setiap kali dia bertengkar gimana perasaan orang tua mama ingin melihat anak bahagia apalagi sekarang kan mama sudah hamil kalau Kevin mama sedang nasihatin marah sama mama sepertinya mama sayang Kevin kalau memang anak mama salah mama marah nggak ada yang mama bela cuman itu yang mama mau mama mau lihat anak mama bahagia seperti anak-anak yang lainnya Kevin sekarang Kevin kalau pergi sampai berbiku minggu belum pulang jadi mama kan bingung mau kemana anak sakit Kevin nggak ada pedulinya sama sekali sama mama mama selalu berdoa Kevin yang terbaik untuk anak-anak mama biar rumah tangga Kevin tuh menjadi rumah tangga Sakinah mawada warohma itu keinginan orang tua nggak setiap hari dateng ke rumah cuman numpang berantem cuman itu doang itu yang nggak mama ingin Kevin dari saya juga mama nasihati nggak boleh begitu dalam rumah tangga sama suami juga harus baik nggak nggak mama bela anak mama nggak adil ma ya adil mama nggak selalu bela kalau memang Ray salah mama salah kalau Kevin mau pergi Ray itu Kevin mau pergi tolong siin minum keperluannya apa tolong ditanya apa kurang orang tua sayang mama Kevin coba Kevin Kevin tuh merasa kayak mama sendiri gitu loh anggaplah mama ini mama Kevin sendiri iya oke Kevin berjanji sama diri Kevin sendiri Kevin bisa Kevin bisa membawa rumah tangga Kevin itu yang mama minta anggaplah mama ini mama Kevin sendiri iya oke Kevin berjanji sama diri Kevin sendiri Kevin bisa Kevin bisa membawa rumah tangga Kevin itu yang mama minta oke Kevin mau ngomong apa mama silahkan Kevin mau dengar semua dari mama ya maafin aku ya ma jangan ulang lagi ya Kevin iya Kevin jadi imam untuk anak-anak Kevin Kevin harus berdoa supaya anak Kevin jadak yang soleh Kevin harus bisa itu begitu juga dengan Rai Rai harus menjadi seorang ibu yang baik seorang istri yang baik itu minta mama mudah-mudahan lepasnya dari rumah Oya ini Kevin akan berubah insya Allah ma itu yang harapan saya masaya ya udah dengar mama Kevin kamu udah dengar juga mau maafin Kevin mau pulang ke rumah harus itu aku udah minta maaf pulang ya oke mau minta maaf juga boleh ya ayo jangan malu buat minta maaf aku udah minta maaf mungkin nomornya aku lebih keras gimana kamu enggak aku juga minta maaf ya alhamdulillah Umi hari ini seneng banget aku melihatnya suami istri ini kembali lagi rujuk udah hampir sebulan pulang rumah orang tua dan rumah Uya menyelesaikan ini saya oh seneng banget Umi ada apa yang Umi sampaikan ini ya saya juga sama dengan perasaan bos Uya seneng banget hari ini bahwasannya apa ya cita-cita keluarga sakinah maaf insya Allah ke depan bisa terwujud ya iya demi anak Kevin karena itu kan lagi dalam keadaan ini memang membutuhkan perhatian yang dan bukan saya juga maksud menggurui istri saya dulu juga orangnya cemburuan namun istri saya sadar bahwa pekerjaan saya bertemu dengan wanita-wanita cantik jadi kalau saya suka iseng-iseng genit-genitan sama anak-anak sama segala macam dia tahu itu emang bagian dari pekerjaan saya ya nah jadi tugas orang istri adalah percaya atau tidak rejeki suami itu asalnya dari istri dari doa istri nah karena itu mulai hari ini berubahlah kamu juga dikasih kepercayaan sama istri didoain sama istri kamu juga jangan menggunakan kepercayaan istri tetap mendoakan mensupport ya tapi kamu juga harus bisa dipercaya tapi ingat istri bukan hanya butuh materi saja tapi juga butuh perhatian dan kasih sayang lebih besar daripada materi atau uang apapun ya oke sekarang janji udah lebih baik lagi Kevin dan kita juga ikut bahagia pasangan keluarga kecil ini kembali lagi rujuk dan itulah tugas kita sebagai sama umat manusia harus saling membantu dan itulah rumah uya ya kita mencoba yang terbaik dan terima kasih banyak yes behind every successful man is a powerful woman artinya di setiap di belakang kesuksesan seorang wanita ada kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di belakangnya jadi kalau seorang wanita oke karena satu wanita pria bisa sukses jadi kalau wanitanya tiga bisa lebih sukses lagi ya enggak oke enggak ada oke kalau itu nana saya pecah sama kamu tapi tolong disupport saya biar saya sukses juga enggak apa lagi nih ini mau nambah-nambah dari tanda enggak saya minta di support sampai ketemu di rumah uya sampai ketemu di rumah uya selamat menikmati